Hai hai, jumpa lagi di video kali ini saya mau membuat buket kopi mix dengan rokok Untuk alat dan bahannya bisa dilihat di layar ini ya Langsung kita ke proses pembuatannya Pertama kita ambil tusuk sate, kita beri dengan double tap seperti ini Dan selanjutnya ini kita tempelkan di kopinya Seperti ini ya, kita buka dulu belakangnya dan kita selipkan di belakangnya seperti ini Nah kita tutup kembali seperti ini, memasang stick sate di kopi Dan untuk memasang stick sate di rokok, ini caranya pertamanya sama Selanjutnya kita tempelkan di belakang rokok seperti ini Dan kemudian kita beri dengan slot tip ya, supaya lebih kuat seperti ini Nah seperti ini, jika sudah Ini semuanya kita beri dengan tusuk sate ya, kopinya ada 5 dan rokoknya 3 Selanjutnya kita ambil pita dan kita tempelkan di rokoknya, supaya lebih cantik Untuk tutorial pitanya bisa klik di kanan atas ini ya Selanjutnya ini kita akan menyusun rokoknya Kita susun dan kita rekatkan dengan menggunakan slot tip Untuk cara merangkainya bisa diperhatikan di layar ini Kalian yang baru saja menemukan channel Viva Sari Tutorial Mohon dukungan untuk channel ini agar semakin berkembang Yaitu dengan cara klik tombol subscribe Dan juga di klik juga tombol loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi jika saya mengupload video baru Seperti ini ya, selanjutnya kopinya yang depannya kita beri 2 seperti ini Dan kita rekatkan menggunakan double tap Kopinya ini saya menggunakan kopi ABC rasa mocha ya Bisa dicari di toko-toko terdekat di kota anda Nah seperti ini jika sudah, kemudian kita satukan Ini menggunakan double tap ya masih Seperti ini prosesnya Nah jika sudah, selanjutnya kita beralih ke rokok Rokoknya juga sama ya, kita satukan seperti ini Prosesnya hampir mirip Jika kalian suka dengan video saya ini Bisa di klik tombol like dan juga share Agar lebih banyak lagi orang yang mendapat manfaat dari video ini Nah seperti ini ya, kita satukan ketiga rokoknya seperti ini Jika kopi dan rokoknya sudah dirangkai Selanjutnya ini selas-selar kopinya Kita beri dengan double tap ya Agar lebih kuat Seperti ini kita beri double tap semuanya Depan-depannya juga Pokoknya semuanya kita beri dengan double tap Supaya merekat sempurna Nah selanjutnya ini yang kelebihan ya ini Tutuk satenya bawahnya itu kepanjangan Kita potong menggunakan tang potong Seperti ini dan selanjutnya Kita ambil rokoknya dan kita satukan dengan kopinya seperti ini Ini rokoknya belakangnya juga kita beri double tap ya Supaya tidak goyang-goyang Nah seperti ini ya Selanjutnya ini di selas-selar rokok dan kopinya Juga kita beri double tap supaya lebih kuat Nah seperti ini ya, sudah kuat ini Selanjutnya kita ambil kertas kado Kertas kado nya kita potong menjadi dua seperti ini Selanjutnya salah satunya kita potong lagi menjadi dua lagi seperti ini ya Cara memotongnya bisa dilihat di layar Nah seperti ini Selanjutnya yang separuhnya tadi Kita potong lagi menjadi empat seperti ini Nah jika sudah dipotong jadi empat seperti ini ya Selanjutnya kita akan membungkus buketnya tadi Seperti ini Kita lipat dan kita remas-remas bawahnya ini ya Supaya lebih mudah kita menempelkannya Selanjutnya kita tempelkan buketnya seperti ini Kita kemas rokok dan kopinya tadi Ini kita rekatkannya dengan menggunakan double tap semua ya Seperti ini Dan kemudian kita ambil lagi Kertas kado yang ukuran besar tadi Dan bawahnya jangan lupa diremas-remas Selanjutnya kita tempelkan di sebelah kanannya Nah seperti ini Lalu lanjut kita tempelkan di yang sebelah kiri dan kanannya lagi Untuk layar keduanya Dan menempelkannya dengan menggunakan double tap semua ya Buket rokok dan juga kopi ini Cocok sekali dijadikan kado untuk Suami, cowok, atau teman laki-laki kalian ya Atau juga untuk teman bisnis bisa juga Laki-laki biasanya kan suka ngerokok sambil ngopi Nah ini cocok banget Nah jika sudah kanan kirinya kita beri dengan Atas kado Selanjutnya kita beri dengan bunga artifisial ya Depannya ini Cara menempelkannya Saya menggunakan slot tip ya Seperti ini Saya lilit-lilitkan Nah jika sudah Lalu kita gunting ini slot tipnya Dan kita Belakangnya ini Kita rapikan dulu Biar lebih merekat ya Kita beri dengan double tap seperti ini Jika sudah Selanjutnya kita ambil Kertas kado yang berukuran kecil tadi Kita potong lagi menjadi dua Seperti ini Ini untuk samping kiri dan kanannya Ini jangan lupa Sebelum menempelkan Kita beri double tap dulu ya Di tangkainya ini Lalu lanjut Yang sebelah kanannya juga sama Dan bawahnya pun kita remas-remas terlebih dahulu Seperti ini Nah jika sudah Selanjutnya kita akan Menutupi tangkainya Ini pertama kita beri double tap juga Bawahnya Ini kita bawah dulu ya Seperti ini Double tapnya kita kelupas Dan kertasnya Kita tempelkan di bawahnya Seperti ini Dan selanjutnya Untuk yang depan Kita beri double tap lagi Dan kita Beri depannya seperti ini ya Dengan kertas kado Nah ini belakangnya Agak kurang rapi Kita rapikan lagi Dengan menggunakan Double tap seperti ini Nah seperti ini ya Jika sudah seperti ini Selanjutnya kita tinggal Memasang pita Pitanya ini Kita beri double tap juga Depannya Agar lebih Kuat dan tidak goyang-goyang Nah sudah jadi deh Gimana Bagus gak Semoga kalian Terima kasih telah menonton